Ngaku beli Pertalite, musni Umar dirujak publik. Rektor pake BBM subsidi, gak malu. Duh, malu dong ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sebenarnya, saya ingin membahas soal kelakuan bodoh beberapa pendukung Anis di Medsos. Namun, saya kira lebih baik fokus membahas satu orang saja ya, mencermati kelakuannya yang kocak. Padahal, orang ini katanya adalah seorang ahli sosiolog, seorang rektor di sebuah universitas, dan seorang profesor. Tapi, lucunya, jika kita mengetik kata rektor bodoh di Google, maka berita-berita yang menyangkut namanya akan muncul. Bahkan, nama universitasnya juga muncul ya di samping kanan. Ini sangat merugikan yang bersangkutan sebenarnya ya. Juga universitas tempat dia bekerja. Jadi, tercemar gitu namanya. Termasuk ribuan mahasiswa yang belajar di sana, ini juga mengurangi kredibilitas sang rektor ini. Padahal, dia ini pendukung setia Anis Baswedan. Yang mendukung kan serupa dengan yang didukung. Karena itu, timbul suatu dukungan. Gimana Anis bisa berharap mendapatkan lebih banyak dukungan buat nyapres? Lawang rektor pendukungnya saja kayak gini. Itu kan jadi opini publik ya. Tapi mau gimana lagi, wong kelakuannya si rektor ini juga mendukung gelar dari Google itu. Si rektor ini adalah Musni Umar. Kita nggak mengada-ngada ya, mengatakan dia pendukung Anis. No hoax ya. Banyak berita media jadi buktinya. Salah satunya adalah ketika Musni Umar menyebut bahwa Anis Baswedan merupakan calon terbaik untuk jadi presiden RI 2024. Karena rekam jejaknya, integritasnya, kemampuannya, kredibilitasnya, dan keberhasilannya dalam membangun Jakarta. Begitu kata Musni Umar. Hebat dong ya, Anis didukung oleh seorang rektor, seorang profesor. Dukungan ini akan sangat besar artinya buat Anis nyapres. Tapi kalau sang rektor ini malah dapat gelar rektor bodoh di Google, bagaimana nasib dukungan itu? Ya malah jadi blunder dan akan merugikan Anis kan? Nah, citra bodoh ini pun malah ditambah lagi oleh si rektor. Terkait dengan isu yang lagi hangat soal BBM, khususnya Pertalite ya. Krisis energi memang sedang melanda dunia. Harga BBM melonjak tinggi di berbagai negara. Di Indonesia, rakyat masih bisa menikmati BBM yang disubsidi pemerintah. Seperti Pertalite dan Solar. Subsidi pemerintah untuk energi mencapai 500 triliun rupiah. Namun ada peringatan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, kuota Pertalite dan Solar bersubsidi diperkirakan bakal habis. Pada bulan Oktober 2022, sebentar lagi ya, jika tidak ditambah lagi oleh pemerintah. Dan jika pemerintah menambah subsidi energi, maka total anggarannya bisa mencapai hampir 700 triliun rupiah. Wow, banyak sekali. Kok bisa mau habis ya kuotanya di Oktober nanti? Itu karena ketika harga Pertamax naik. Ada perpindahan pemakaian oleh masyarakat. Yang dulunya pakai Pertamax, sekarang ikutan pakai Pertalite. Akibatnya, bisa dilihat di berita-berita ya, Pertalite jadi langka. Dan faktanya, menurut Menteri Sri Mulyani, masyarakat yang menikmati BBM bersubsidi kebanyakan justru adalah dari kalangan mampu dan kaya. 80% pembeli Pertalite berasal dari rumah tangga yang relatif mampu. Bahkan, 60%-nya itu sangat kaya. Sehingga yang benar-benar jadi target pembeli Pertalite dari kalangan masyarakat kurang mampu, itu hanya sebanyak 20% saja. Jadi, subsidi dari pemerintah itu nggak tepat sasarannya. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk bersedia mengalah buat kalangan yang kurang mampu. Nah, si Musni Umar ternyata termasuk dalam golongan yang nggak mau ngalah ini. Padahal, dia kerap menyerang kebijakan pemerintah. Eh, ternyata doyan sama subsidi dari pemerintah. Ini diketahui publik gara-gara cuitannya sendiri di media sosial. Mungkin tujuannya adalah menyir sama pemerintah. Musni Umar bisa jadi bermaksud menyindir pemerintah atas terjadinya kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Namun, malah keceplosan. Sambil menyebarkan berita media soal harga BBM Indonesia yang relatif murah di ASEAN, Musni Umar pun mencuit. Naikkan saja harga Pertalite daripada kosong di pom bensin. Tadi sore, mau isi Pertalite, kosong. Begitu, kata Musni Umar. Sontak saja cuitan ini mengundang celaan dan cemohan dari para netizen. Loh, Musni Umar itu kan rektor gitu loh. Dari kalangan mampu. Masa doyan Pertalite? Masa mau bersaing dengan para supir angkot untuk mendapatkan Pertalite? Ya, nggak elok dong. Netizen pun ribut mengecam kelakuan Musni Umar. Ada yang menyebut Musni bermental subsidi. Ada yang menyebut dia bego. Ada yang menyebut dia nggak tahu malu. Lemah nalar dan sebagainya yang jelek-jelek deh. Bahkan ada yang menduga bahwa Musni Umar di rumah juga memakai gas ukuran 3 kg. Dan kejadian ini jadi berita media loh. Dengan judul yang menohok. Ngaku beli Pertalite, Musni Umar dirujak publik. Rektor pakai BBM subsidi, nggak malu. Duh, malu dong ya. Cuitan mencari Pertalite yang kosong kembali diulangi Musni Umar keesokan harinya. Dan sekali lagi dirinya menjadi bahan bulian para netizen. Kok bisa ya? Mencuit soal dia mau beli BBM bersubsidi sampai 2 kali. Apa belum sadar bahwa dia sedang terperangkap ke dalam jebakan yang dia pasang sendiri? Ia memang tujuannya makin jelas. Menyindir kelangkaan Pertalite. Namun juga keceplosan lagi bahwa dia sendiri yang mau beli. Rektor loh ini. Ada gaji tetap beserta tunjangan-tunjangannya. Harusnya ya sadar diri dong untuk tidak mengambil porsi BBM bersubsidi. Seperti yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang memakai BBM bersubsidi itu 80%-nya adalah masyarakat mampu. Sedangkan yang kurang mampu hanya 20% saja. Lalu Musni Umar ini maunya Pertalite harganya dinaikkan agar tidak langka. Padahal yang bikin langka ya termasuk dia itu sendiri. Apakah seperti ini karakter para pendukung Anies? Suka protes ke pemerintah. Tapi suka pula menikmati subsidi dari pemerintah yang harusnya bukan haknya. Padahal Anies sendiri sebagai gubernur emangnya sudah memperhatikan semua masyarakat miskin di DKI Jakarta. Yang sudah dijanjikan punya rumah sendiri dan dimodalin usahanya. Ambiar dong ya. Senjata makan tuan dong namanya. Dan hal ini baru disadari oleh Musni Umar. Sesudah melempar dua cuitan yang serupa. Sesudah dikatain bodoh sama banyak netizen. Musni Umar pun nampak mulai menyadari blunder pernyataannya itu. Kemudian dia nampak berusaha buat ngeles. Dia pun mencuitkan bahwa dia mengabdi untuk mencerdaskan bangsa. Mengklaim sebagai akademisi dan dosen adalah wajar jika memakai Pertalife. Karena gaji dosen termasuk rektor tidak besar. Dia hanya memakai mobil di waktu-waktu tertentu. Selebihnya dia naik MRT dan bis Transjakarta. Di cuitan berikutnya. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah dihujat gara-gara memakai Pertalife. Dia menambahkan sebagai argumen bahwa waktu dia mencari Pertalife itu. Karena Musni Umar bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT RI di universitasnya. Dan sekali lagi dia menyebut bahwa dia lebih banyak naik MRT dan bis Transjakarta. Disertai dengan foto-foto sebagai bukti. Apakah kedua cuitan itu bisa membersihkan dirinya dari noda hitam yang sudah terlanjur menempel? Enggak, Bambang. Netizen pun gercep membalasnya. Ngakunya gaji kecil kan? Seorang netizen memberikan data bahwa gaji rektor di Indonesia termasuk tinggi. Dengan rata-rata 100 juta rupiah per bulan. Ada lagi netizen mempertanyakan. Kalau gajinya kecil, kenapa Musni Umar bisa beli mobil? Nah, kan? Ada netizen mengaku sebagai buruh pemakai sepeda motor yang mengatakan dirinya memakai Pertamax. Dan netizen lain mengaku sebagai guru SMK dan juga memakai Pertamax. Malu harusnya ya. Yang memakai Pertalife. Katanya rektor. Dan yang paling telak adalah seorang netizen yang mempertanyakan. Jika Musni Umar ini ingin mencerdaskan bangsa, harusnya malu ikut rebutan subsidi. Karena Musni Umar sendiri punya gaji tetap, punya mobil dan rumah. Artinya ya tergolong orang yang mampu. Mak jleb ya. Rektor kok kalah telak di skagmat netizen. Lagian apa hubungannya jadi inspektor upacara dengan memakai bensin bersubsidi? Jadi, argumennya ngawur. Jika datangnya dari akademisi macam Musni Umar. Padahal yang dipersoalkan itu kan soal pemakaian subsidi dari pemerintah. Yang dia berusaha rebut dari para sopir angkot, para ojol, para driver taksi, mobil angkutan untuk produksi UMKM, dan sebagainya. Dimana pemakaian BBM bersubsidi ini malah dia tunjukkan di depan publik. Lalu kemudian ngakunya mengabdi buat mencerdaskan bangsa. Ya kalau mau mencerdaskan bangsa, ajari dong orang mampu untuk pakai Pertamax. Hede eh. Begitulah pendukung Anis. Sama anehnya dengan yang didukung. Maunya menang, maunya dianggap pintar. Lebih pintar dari pemerintah. Maunya menyindir dan nyinyir terhadap pemerintah pusat. Tapi bagaimana kondisinya sendiri? Ternyata mentalnya mental subsidi. Ngarep dibantu pemerintah terus. Sama saja dengan Anis. Bikin stadion JIS. JIS. Yang selalu dibangga-banggakan. Padahal, dulu nyinyir terhadap pembangunan infrastruktur. Dan, JIS itu dibangun dari dana utangan dari pemerintah pusat. Kan ambiar. Selalu dari Kura-Kura.